Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di video saya hari ini saya akan share bagaimana caranya nyetir mobil pickup sebenarnya nyetir mobil pickup dengan mobil-mobil lain itu enggak jauh beda ya mirip-mirip saja sama-sama saja caranya ini cuma mungkin cuma mungkin kita terkendala dengan dimensi mobil yang berbeda misalnya kita biasa bawa mobil SUV atau mobil keluarga atau mobil kecil ketika kita bawa mobil pickup seperti sekarang saya menggunakan mobil carry kita membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit untuk terbiasa dengan mobil ini tetapi bila sudah 10 menit itu sudah biasa sudah enakan kita tahu feeling dan lain sebagainya dan hari ini saya akan share bagaimana caranya mengandalkan mobil pickup yang nyatanya sama dengan mobil-mobil pada umumnya hanya kalau mungkin yang berbeda itu kalau kita mengendarakan mobil truck ya mobil truck itu dimensinya sudah jauh sekali berbedanya sangat besar lalu untuk posisi personal link juga berbeda tetapi saya yakin kalau kalian lihat mungkin berbutuh waktu beberapa menit kalian akan paham cara mengendalikan mobil truck dan hari ini saya akan share bagaimana caranya mengendalikan mobil pickup untuk pemula dan cara ini sebenarnya bisa kalian gunakan enggak cuma mobil-mobil tapi mobil-mobil lain caranya sama cara seperti ini juga Oke langsung saja kita ke perkenalan personal link ya atau transmisi untuk gigi satu itu posisinya di kiri depan kiri depan ini gigi satu gigi duanya itu di kiri belakang kiri belakang gigi tiga posisinya ada di tengah depan ini sudah posisi tengah ya maksudnya tengah seperti tengah lalu depan ini gigi tiga gigi empat itu posisinya di tengah belakang ini posisi tengah masih kebelakang ini gigi empat gigi lima posisinya di kanan depan ya sedangkan mundur posisi mundur di kanan belakang kanan belakang oke tidak jauh berbeda dengan mobil-mobil pada umumnya caranya sama ya personal linknya letaknya sama posisi di sini lalu posisi transmisi ini juga letaknya sama letak posisinya ini arah-arahnya sama dengan mobil pada umumnya sekarang kita pindah ke pengenalan untuk tuas-tuasnya di sini ini ada tuas untuk wiper kalau mobil SUV atau mobil-mobil keluarga lainnya biasanya sistemnya dia dorong atau tarik sedangkan ini putar ya untuk wiper ini posisi mati di sini nyala itu segini ini nyala dengan posisi pergerakannya pelan kalau kita putar lagi ini pergerakannya sedang kita putar lagi yang terakhir ini pergerakannya cepat sedangkan untuk menyalakan air di depan ini ada ada nozzle untuk air wiper ya itu menyalakannya ini dengan cara kita angkat atau kita sungkit begini lalu pindah ke sebelah kanan di sini ada untuk lampu ya tuas untuk lampu kalau posisi seperti ini posisinya off lalu kalau kita putar sekali ini adalah untuk lampu senja kita putar lagi sekali ini untuk lampu besar oke langsung kita ke posisi sini lagi ya ini untuk ini untuk kontak atau kunci ini posisinya off AC ini maksudnya adalah aki jadi peralatan seperti radio terus tape atau apapun akan nyala di sini Hai tetapi belum bisa stater ya di sini ya kalau posisinya on ini engine cek nyala lalu semuanya nyala semua yang berhubungan dengan elektronik yang dibutuhkan saat berjalan nanti semua berjalan di sini dan nyala kalau kita tekan lagi ke sini putar lagi sekali itu kita stater oke langsung kita pindah ke kaki bagian kaki tuas-tuas pada kaki di sini ada tiga ya sama seperti mobil-mobil pada umumnya posisi di kanan ini untuk gas di tengah ini rem dan di kiri ini kopleng sama dengan mobil-mobil pada umumnya seperti ini juga posisinya sama seperti ini ya jadi untuk kaki kanan ini tugasnya dua nginjak pedal gas dan rem gas rem gas rem itu aja sedangkan kaki kiri tugasnya hanya satu hanya di kopleng ketika sudah tidak diperlukan kaki ini wajib turun begini ya kecuali kanan selalu biasanya di gas gas rem itu aja tugasnya kalau kaki kiri kalau sudah enggak pakai kopleng udah turunkan aja nggak dipakai lagi maksudnya udah istirahat aja ini kaki yang kiri Oke sekarang kita lihat disini untuk panel-panel yang lainnya disini ini ada speedometer ini kecepatan lalu disini ini RPM ini bahan bakar dan ini suhu Nah untuk gigi satu ini kalau kita lihat untuk speedum apa ini kalau kita lihat untuk RPM maksimal kita bisa pakai dua atau satu setengah baru kita pindah ke gigi dua lalu kita bisa pindah ke gigi tiga itu RPM paling kurang itu adalah dua gigi tiga ke gigi empat itu paling kurang adalah dua setengah gigi empat gigi lima paling kurang adalah sama dua setengah atau 2500 atau ada yang menggunakan dua juga nggak papa tetapi saya menyarankan di dua setengah hanya untuk satu kedua yang bisa kita pakai antara satu sampai satu setengah Oke langsung kita starter mobil Oh ya saya jelaskan sedikit ini kata ownernya mobil ini sedikit trouble ya tapi enggak semua mobil begini jangan ditiru ya nanti ini engine ceknya akan nyala dan saya sudah tanya ke ownernya katanya enggak papa itu udah diperbaiki tetapi lampunya masih nyala Oke langsung saja kita starter mobil kita starter mobil di sini tekan AC ini AC belum nyala on ini juga belum nyala tetapi kalau istrikan sudah mulai nyala dan kita starter Oh ya sebelumnya kita harus pastikan terlebih dahulu untuk posisi personnel yang harus netral dan kita starter bismillahirrahmanirrahim ya oke starter enggak perlu digas ya Oke sekarang kita masuk gigi satu jangan lupa kopling harus ditekan tekan penuh harus tekan penuh lalu kita masuk gigi satu ke satu kita lepas rentangan lalu kita lepas kopling secara perlahan tidak perlu digas maka mobil akan jalan ya mobil sudah jalan dan saya tidak menginjak apa-apa sekarang dan kita bisa tambah gas sedikit Hai dan mobil lebih jalan lagi kita perhatikan RPM satu setengah lalu kita pindah gigi dua oke dan jalan ya mudah ya sama seperti kita mengendarai mobil pada umumnya karena hanya saja mungkin kita berbeda dengan dimensinya Oke terus gas sampai RPM disitu dua lalu kita bisa pindah ke gigi tiga ya kopling penuh ya kalau nginjak kopling diusahakan selalu penuh jangan setengah ya biasa nanti akan tidak lancar ketika masukkan persneling Oke kalau sudah berjalan begini kita beri kita lancarkan terlebih dahulu jangan ngebut-ngebut ya diusahakan juga tempat yang kita tempat belajar itu sepi seperti ini ini sepi ya oke mudah ya caranya sama seperti kita mengendarakan mobil pada umumnya oke itu engine checknya nyala tuh kata onernya mobil ini sih nggak apa-apa udah diperbaiki tetapi masih nyala oke cara ngerem seperti ini ya rem itu kita puncak rem sampai kecepatan berkurang kira-kira 10 lalu tekan kopling oke kita akan putar disini pakai gigi satu saja kita putar lepas pelahan koplingnya tidak perlu digas pun nggak apa-apa ya akan jalan kita akan berbelok disini sebenarnya kita nggak boleh belok di tikungan ya karena ini posisinya sepi dan ini jarang dilewati orang jalanan ini jadi nggak apa-apa jarang sekali orang lewat karena nggak ada pemukiman di dalam hanya hanya rencana jalan saja dan jalan dan kalian kalau bisa jangan muter di tikungan seperti ini ya apalagi kalau posisinya rame ini posisi memang nggak ada pemukiman di dalam jadi saya berani oke ini menggunakan gigi satu sampai situ rp1 setengah lalu kita naik ke gigi dua ya oke enggak sulit ya mudah untuk dipelajari mobilnya ya RPM sampai dua baru kita bisa naik ke gigi tiga kopling pindah gigi tiga ya lepas kopling untuk gigi satu melepas kopling itu harus perlahan ya tetapi gigi satu ke gigi dua boleh secara cepat gigi tiga ke gigi empat boleh secara cepat empat ke lima juga boleh boleh dengan cepat tetapi hanya satu yang nggak boleh terburu-buru karena akan loncat biasanya mobilnya nanti oke cara nge-rem cara nge-rem seperti ini tekan rem lalu ketika sudah kecepatan berkurang 10-20 nah tekan kopling remnya dikasih pakem ya oke mobil berhenti dan jangan lupa dineteralkan lalu tarik rem tangan oke untuk catatan mobil apapun itu kalau kalian megang perseneling jangan begini ya ini terlalu kaku tetapi biasa saja slow saja gigi satu itu satu kedepan gini untuk gigi dua langsung ini tetap tahan ini posisi ini narik ke sebelah kiri tarik ke belakang ya seperti itu ya jadi nggak usah begini kadang-kala begini kita bisa nyangkut apalagi kalau sedang rugi tetapi halangga lebih baik kita menggunakan yang lebih mudah lebih simple gigi satu itu kiri depan seperti tadi saya contohkan satu gigi dua karena dari satu tadi posisi begini ya ini jangan jempol ini nahan disini tarik ke belakang ini pegang di depan tarik ke belakang jempol tetap dorong ke sebelah kiri ini narik ke belakang ya oke simpel ya gigi tiga perpindahannya pun sama jangan begini tetapi tinggal dorong saja ke depan sekali ini gigi tiga gigi empat tinggal tarik ke belakang ya mudah ya 5 tinggal dorong ke sebelah kanan dan dorong ke depan mudah ya ini nggak perlu begini cara pegangnya kadang-kadang begini kalau kita gugup atau cepat-cepat kita bakal grogi dan kadang-kadang bila tidak pas gini akan kita paksa itu malah membahayakan untuk personeling ini intinya caranya ter mobil apapun itu caranya sama-sama saja kalau kalian sudah memiliki dasar nyetir mobil lain akan sangat mudah sekali misalnya kalian sudah lancar dengan mobil contoh lah Xenia ketika kalian pindah ke Avanza itu semua di dalamnya sama dan kalian nggak merasakan perbedaannya tetapi berbeda kalau kalian menggunakan mobil pickup kalian butuh waktu sekitar 5-10 menit untuk mengidentifikasi apa-apa saya dalam sini dan kalian bisa tahu feeling-feelingnya sekitar satu jam lah mungkin ketika sudah di jalan sebenarnya enggak ada yang jauh berbeda sama-sama saja kecuali kan nyetir mobil truck Oke mungkin segitu saja share video saya hari ini kalau kalian memiliki pengalaman tentang mobil pickup silahkan tulis pada kolom komentar dengan bahasa yang sopan santun supaya teman-teman yang lain dapat mengambil manfaat dalam setiap komen-komen kalian sekian dari saya sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panas sekali disini gerah karena nggak ada AC nya